Intro Melanjutkan pembahasan kemarin Mengenai Perbedaan cinta karena Allah dengan lainnya Yaitu yang pertama Cintanya kamu kepada seseorang Karena zatnya Inti daripada hal ini Terbukti Sebab saling Mencintai Itu karena ada kecocokan Itu terbukti sudah Teruji Karena adanya kecocokan Lah kecocokan itu Bisa dalam watak Bisa dalam akhlak Yang batin Ataupun yang Duhir Berhasil Adanya kecocokan Antara satu Dengan yang Lainnya Lah sebab Adanya kecocokan Yang ada Di dalam diri Setiap manusia Kepada yang lain Atau untuk yang lain Itu Manusia tidak memiliki kekuatan Kemampuan untuk mengetahuinya Kecocokannya apa Secara batin Dia tidak akan mampu Mengetahuinya Tidak bisa Misalnya orang ngomong Oh Ini cocok karena Bintangnya sama Oh Ini cocok karena Ketemunya Ya Itungan Watonnya Sesuai Tidak ada itu Tidak ada Hal seperti itu Kan biasanya Seperti itu Kalau orang Kota Mungkin Bintang Kalau orang Desa Atau orang kuno Pakai Waton Dihitung Watoni Oh Tidak cocok Oh cocok Tidak ada Watan-Watonan Beton yang ada Beton yang ada Antara beton Untuk cor Atau beton Untuk dimakan Tapi sekarang Tidak ada Orang dulu Tahu beton Dimakan Tapi kalau Orang sekarang Tidak Orang beton Dimakan Lah Ini tidak ada Yang bisa Mengetahui Rahasianya Seorang manusia Pun Karena Pak ilmu Yang diberikan Allah Kepada kita Hanya Sedikit Bama uti Naminal ilm Illa Qalila Lah Bagaimana Terus kita Bisa mengatakan Itu cocok Terbukti Ya Cukup kita Melihatnya Saja Mempercayai Dengan Bukti yang Yang ada Karena itu Dikatakan oleh Rasul Sallallahu Rasulullah 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 Datang Datang ke Satu majelis Satu perkumpulan Dalam perkumpulan tersebut Ada Seratus Munafik Satu mu'min Datang ke Satu majelis Atau perkumpulan Di dalam perkumpulan Tersebut Ada Seratus Munafik Satu mu'min Faham Taruh Di Gedung A Misalnya Gedung A Ini Ada Perkumpulan Entah itu Nongkrong Entah itu Membahas Apa yang Dibahas Tidak tahu Seratusnya Orang Munafik Satunya Orang Mu'min Nah Orang Mu'min Ini Yang Datang Dia Akan Duduk Dengan Orang Mu'min Yang Lainnya Nggak Mungkin Duduk Dengan Yang Munafik Pasti Dia Duduk Dengan Orang Mu'min Akan Berdampingan Bersandingan Dengan Mu'min Logika Bisa Dibikir Dengan Akal Seratus Loh Munafik Satu Orang Mu'min Nah Kenapa Kok Satu Orang Ini Bisa Mendatangi Satu Orang Mu'min Tidak Yang Seratus Maksudnya Duduknya Dia Kok Bisa Melih Dengan Satu Orang Ini Padahal Mungkin Pakaiannya Sama Duduknya Pun Sama Tapi Kenapa Dia Bisa Duduk Dengan Yang Ini Nggak Yang Lain Nah Itu Kenapa Adanya Kecocokan Bisa Diketahui Nggak Bisa Dari Mana Bisa Diketahui Ini Dia Dateng Tau Tau Dia Dateng Duduk Duduk Disampingnya Ini Orang Nggak Duduk Dengan Yang Lainnya Nggak Bersampingan Dengan Yang Lainnya Ini Karena Adanya Kecocokan Yang Nggak Bisa Mampu Manusia Untuk Membongkarnya Mengetahui Sebaliknya Dalam gedung Ada Seratus Orang Mumin Satu Munafik Ada Orang Munafik Mau datang Munafik Yang datang Ini Nggak Mungkin Duduk Dengan Yang Mumin Dengan Yang Munafik Juga Jadi Kayak Ada Magnet Tersendiri Yang Menarik Yang Memikat Dengan Sendirinya Dia akan Datang Kesitu Gambaran Lebih mudah Gini Majlis Majlis Yang Hadir Puluan Atau Ratusan Atau Ribuan Misalnya Seperti Hall Dan Sebagainya Itu Duduk Kemana Pasti Nyari Temen Nyari Temen Loh Ini Wake Kok Melin Nang Concom Kadang Temen Nanti Bau Mari Teng Itu Rujur Ngan Teng Tapi Kenapa Melin Kenapa Tidak Duduk Dengan Yang Harum Harum Yang Bersih Bersih Tidak Konconi Walaupun Kepanasan Walaupun Kepanasan Melih Temennya Tidak Melih Duduk Di Dalam Kenapa Karena Ada Kecocokan Sama Dengan Manusia Karena Itu Katanya Adanya Kemiripan Dalam Sesuatu Itu Memikat Menarik Secara Alami Walaupun Ia tidak Merasakannya Tidak Bisa Diketahui Sehingga Dikatakan Oleh Malik Bindinar La Yatafik Kuthnan Fi Ashratin Illa Wa Fi Ahadih Ma Wasfun Minal Akhar Wa Inna Ashkalan Nas Taka Ajin Nas Tair Wala Yatafiku Nau An Minat Tair Fi Tairan Illa Wa Bain Huma Munasabatun Tidak Cocok Tidak Sepakat Dua Orang Tidak Cocok Atau Tidak Sepakat Dua Orang Dalam Sepuluh Dua Orang Tidak Sepakat Tidak Sepakat Dua Orang Dalam Sepuluh Kecuali Salah Satu Keduanya Ini Memiliki Sifat Yang Sama Dengan Yang Lainnya Jadi Kalau Ada Penolakan Misalnya Dalam Rapat Atau Apa Yang Menolak Misalnya Dua Orang Satu Dengan Yang Lain Ini Pasti Ada Kemiripan Dalam Sifat Pasti Itu Ada Kemiripan Kenapa Karena Macem-macemnya Manusia Ini Seperti Jenisnya Burung Kenapa Tidak Sepakat Dua Macem Dari Burung Dalam Terbang Kecuali Dalam Keduanya Di Antara Keduanya Ada Kecocokan Jadi Kalau Ada Burung Terbang Bersamaan Walaupun Beda Jenis Misalnya Bahkan Pasti Itu Karena Ada Kecocokan Kalau Enggak Enggak Mungkin Karena Adanya Kecocokan Sehingga Bisa Bersama Sehingga Dikatakan Faro'ah Yauman Uraban Ma'ah Hamamatin Pernah Pada suatu hari Beliau Imam Malik Bindinari Melihat Burung Gagak Dan Burung Darah Kan Beda Jelas Berbeda Burung Gagak Dengan Burung Darah Tapi Beliau Kagum Takjub Kenapa Itafakoh Duanya Keduanya Ini Sepakat Bersatu Burung Gagak Dengan Burung Darah Ini Bersatu Padahal Bukan Dari Satu Jenis Bukan Dari Satu Jenis Kemudian Keduanya Toro Terbang Bersama Eh Ternyata Antara Keduanya Ini Ada Kecocokan Apa Aroja Keduanya Pinjang Jadi Kakinya Ini Ada Kemimiriman Karena Bincang Sehingga Mereka Bisa Bersama Bahkan Bisa Terbang Dari Sini Itafakoh Dari Kaki Ini Hanya Mereka Menjadi Satu Menjadi Satu Sehingga Dikatakan Oleh Ba'adul Hukama Kulu Insanin Yak Nas Ila Syakli Setiap Setiap Manusia Itu Merasa Senang Merasa Tenang Dengan Yang mirip Dengan Dia Yang Serupa Dengan Dia Dengan Serupa Dengan Dia Sebagaimana Setiap Burung Terbang Dengan Yang Sejenisnya Kuntul Dengan Kuntul Burung Darah Dengan Burung Darah Dan Kalau Misalnya Ada Dua Orang Yang Bersahabat Dua Orang Berteman Dipada Zatu Zaman Kemudian Tidak Ada Percek Cokan Di Antara Keduanya Saat Itu Dalam Keadaan Tapi Pasti Akan Terpisah Kenapa Mereka Tidak Ada Kecocokan Walaupun Dia Bersahabat Tapi Nanti Pasti Akan Terpisah Tidak Akan Mungkin Selama Lamanya Seperti Contoh Apa Kita Sekarang Bersahabat Tapi Nanti Tetap Bersahabat Atau Tidak Tergantung Kita Sekarang Kalau Kita Sekarang Ini Bersahabat Tapi Yang Ini Bertakwa Yang Ini Enggak Nanti Terpisah Mau Enggak Mau Kenapa Teman Sebagian Dengan Yang Lain Nanti Akan Menjadi Musuh Kecuali Yang Bertakwa Terpisah Walaupun Disini Enggak Ada Percecokan Saling Bersatu Dalam Ini Dan Itu Misalnya Tapi Kalau Tidak Bertakwa Mau Enggak Nanti Terpisah Di Dunia Juga Gitu Ada Orang Enggak Ada Cacok Enggak Apa Tau Tanya Terpisah Seperti Tidak Pernah Kenal Seperti Tidak Pernah Berteman Mau Enggak Tidak Ada Kecocokan Sehingga Dikatakan Dalam Suha Cinta Seperti Ini Tidak Bisa Dikatakan Cinta Karena Allah Kenapa Karena Cintanya Itu Adanya Kecocokan Dalam Diri Watak Atau Sifat Tergantung Nanti Tujuannya Kalau Tujuannya Tercelah Yang Menjadi Tercelah Kalau Tujuannya Enggak Tercelah Yang Mubah Sehingga Tidak Bisa Disifatkan Dengan Bagus Atau Dengan Buruk Itu Yang Pertama Nanti Ada Bagian Yang Yang Kedua Tercelah